Komnas HAM temukan dugaan ekstrajudisial killing, kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyerahkan laporan hasil investigasi pembunuhan berencana Brigadir J ke tim khusus Polri pada hari ini, Kamis 1 September 2022. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damani, mengatakan dalam laporannya, lembaganya selain membahas Obstraction of Justice atau upaya penghalangan proses hukum terhadap juga isu ekstrajudisial killing, pembunuhan di luar hukum. Taufan mengatakan hal itu dibahas pada pertemuan hari ini bersama tim khusus Polri. Pada kasus ini, Komnas HAM menyatakan dugaan Obstraction of Justice sangat kuat, karenanya hal itu menjadi isu utama dalam laporannya ke tim khusus Polri. Karena itu yang jadi isu hak asasi manusia, kalau Obstraction of Justice tidak bisa diatasi, kan keadilan bagi korban itu tidak akan didapatkan, kata Taufan. Untuk diketahui, pertemuan antara kedua lembaga sedang berlangsung hingga berita ini dituliskan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan hasil laporan Komnas HAM akan diterima langsung Irwasum Polri. Nantikan kami pelajari dulu rekomendasinya. Irwasum sebagai ketua tim khusus yang nanti akan menyampaikan. Kita tunggu dulu, kan kita belum tahu hasil rekomendasinya seperti apa, kata Deddy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!